Anda bikin bom aslinya untuk ngebom gereja di Serpong Iya Jadi yang lain itu percobaan Mau lihat seberapa ledakannya Sampai disana ya kita operator juga Ngendaliin pendanaan juga dari Suria Anda di penjara bisa ngendaliin pendanaan teroris Iya Penjara dari Suria Nah anda bicara kayak begini gak takut Sekarang anda bicara gini gak takut Kalau anda ditarget oleh ISIS gimana sekarang Saya ada Bang Pepi dan Bang Hendro Fernando Ini gak bersaudara tapi nama belakangnya sama ya Anda jangan tegang saya tegang duluan Jadi begini ceritanya Jadi begini ceritanya Satu-satu nih Bang Pepi ini Ex-Napiter jaringan NII Negara Islam Indonesia Yang pernah mau ngebom siapa bang Bomb buku tuh 2011 Bomb buku Bomb bukunya siapa tuh Ada keempat tujuan Empat tujuan Ada Ahmad Dhani Ahmad Dhani Iya Ahmad Dhani yang mau ngebom tuh anda Iya Oh Terus Ahmad Dhani Pak Yabto Pak Yabto Kemudian Pak Uli Labesar Mas Uli Labesar Iya Pak Uli Labesar Satu lagi Lupa kelamaan Lupa kelamaan oke Lamping di deketan Boleh deketan ke Pak Yabto Jadi empat Ada empat Ada empat tujuan bomb buku Ada empat tujuan bomb buku Oke Tapi gak ada yang Yang satu yang meledak Yang satu yang meledak ya Meledak karena di Itu di Dicoba di Redam sama Polisi Oh iya betul Yang keluar Kalau gereja pernah juga Gereja itu di Serpong Kekris Katedral Serpong Gereja di Serpong Iya Pernah juga Iya Menedak Enggak Belum Keburu ketangkep Keburu ketangkep Keburu ketangkep Keburu ketangkep Alhamdulillah Alhamdulillah Karena kalau gak ketangkep itu Waktu di sidang itu Maaf saya Panggil Kang boleh ya kan Boleh ya Kalau itu bom Serpong Meledak itu Serpong di End Oh iya Itu menurut dihandak Menurut pengamat dihandak Karena bomnya Ya satu bomnya memang besar Kemudian terhubung ke pipa gas Yang kemana-mana itu Terhubung ke pipa gas Dan Bang Pepe memang tahu Itu terhubung ke pipa gas Tahu Emang tahu pada saat itu Wow Alhamdulillah gak meledak Iya Alhamdulillah gak meledak ya Itu kalau Wah itu bahaya sekali Kalau memandang Dan itu gereja pada saat itu Sasaran Iya Gereja itu di Sekitar 500 meter Dari lokasi Pembuatan bom Bang Pepe Saya kalau boleh ngasih saran Buat teman-teman Gak usah lah ke gereja-gereja gitu Ijin bangun aja udah susah Bang Iya Iya lagi Kalau Mas Hendro Anda terjalin dengan ISIS Iya om ISIS Oke Ini ISIS bener-bener ISIS Iya yang terkoneksi dari Ke Suriah Yang terkoneksi dengan Suriah Suriah Anda tapi bukan Bagian ngebom Bukan Bagiannya pendanaan Pendanaan Anda Jadi Anda dapet uang dari Suriah Dari Suriah Jadi kirim ke Indonesia Lalu Saya kirim ke MIT Poso Untuk pembelian senjata Ke Filipina Untuk pembelian senjata Ke Filipina Dan itu pendanaan Ngirimnya lewat mana Western Union Western Union Kayak jaman Youtube Jaman dulu tuh Kalau mau terima duit Pakai Western Union Jadi bukan lewat bank Dan pendanaannya besar 1,3 yang paling besar 1,3 M yang paling besar Itu paling besar Karena Anda ketangkap Betul Kalau gak ketangkap Ada yang lebih besar Ada yang lebih besar itu 7 miliar 7 miliar Belum berhasil Tapi udah ketangkap duluan Oke Dan pendanaan itu Anda tahu Arahnya kemana Untuk apanya tahu Tau Emang diset untuk apa Karena memang disettingnya Dari Surya om Disettingnya dari Surya langsung Dari pemimpin isi di Surya Orang Indonesia disana Orang Indonesia Ada di Surya Ada di Surya Ngirimin lu duit Yang ini untuk Bagian ini Ini untuk bagian ini Betul Wah Gila Nah terus Juga pernah Bobol Gudang senjata Gudang senjata Di Lapas Tanggerang Anda pada saat itu Di luar posisinya Di luar ya Bukan tertangkap ya Bukan Bukan narapidana ya Anda bisa ngebobol Lapas senjata Eh Iya Senjata Lapas Tanggerang Lapas Tanggerang Gimana caranya Jadi kita kan Disana ada napiter Oke Ada napiter Nah disana ada bendaan Tamping Tamping itu Tamping pendamping Yang bekerja Sama pihak lapas Oke Nah itu kita dokterin Tentang Tentang ISIS Jadi akhirnya Dia membantu kita Untuk membobol Gudang senjata Di Lapas Tanggerang Jadi Anggota lapasnya Bukan anggota Tampingnya Napi juga Napinya Tapi napi umum Napi umum Berarti bukan Bukan napiter Bukan napiter Betul Oke napi umum Didokterin Didokterin oleh napiter Oleh napiter Menjadi Untuk membobol Untuk bobol Bobol gunang senjata Di Lapas Tanggerang Dan dia bisa ngebobol Bisa Ngeluarin senjatanya Gimana Waktu itu Pertama Dua Dua kloter ya Waktu itu Pertama kita Tiga pucuk Semuanya ada Sembilan Sembilan Terus sisanya Terakhir Enam Keluar semua Sama peluru-pelurunya Sama peluru-pelurunya Ngeluarinnya Gimana Waktu itu Kita Pakai besukan ya Karena kan Kalau besuk ya Kalau barang Dari luar Itu diperiksa Tapi kalau barang Dari dalam Itu gak diperiksa Kalau barang Dari dalam Tidak diperiksa Jadi kita manfaatkan itu Sekarang mungkin Sudah diperiksa Eh Semuanya Setelah kejadian Anda Mungkin Sekarang keluar masuk Sudah diperiksa Iya Benar Karena memang Aturan-aturan ini Menarik nih Jadi kalau saya Lihat ya Aturan kenapa 9-1-1 terjadi Pada saat yang Pesawat terbang itu Adalah karena Dulu aturannya Di Amerika Pesawat Amerika itu Bahwa Kalau seandainya Ada teroris Masuk ke pesawat Atau pembajakan Mereka itu Harus Melakukan Ini Apa namanya Perbincangan Dengan terorisnya Dan Tidak boleh sampai terjadi Kecelakaan Kepada Penumpang Jadi pada saat itu Akhirnya kokpit dibuka Itu aturan zaman dulu Dan celah itu Yang diambil Sama mereka Nah sekarang katanya Aturannya dirubah Apapun yang terjadi Pintu kokpit Tidak akan dibuka Sekarang Ya berarti sama kan Kalau dulu Barang bisa dibawa keluar Kalau sekarang Apapun yang terjadi Semuanya diperiksa Oke Oke Nah Ini Menarik Jadi Bom Bomnya bukan bunuh diri ya Belum Anyway Buat teman-teman yang belum tahu Saya kenal beliau Ternyata Sudah lama Dari 20 tahun yang lalu ya Iya Iya kan Saya masih wartawan Wartawan gosip Iya bener Bener Kita kenal Ternyata dulu Untung saya bukan target Nah tapi gimana ceritanya loh Dari Dari Wartawan media Lalu bisa terpapar Itu gimana ceritanya Apa Awalnya sih Dari pencarian Jati diri mungkin ya Karena memang Jadi wartawan Infotainment juga kan Kang Dini tahu ya Itu Ada ulang tahun Siapa Open bar Sekala macam Sekala macam itu ikut Sebetulnya Saya kan Sebetulnya Dasarnya sebetulnya Dari kecil sudah Pesantren Kemudian sekolah Islam Kemudian kuliah Saya di Win Kemudian itu Seolah-olah setelah jadi Wartawan itu Terhapus Semuanya Saya bener-bener Sholat Saya jaga gitu kan Kemudian ada teman Yang Apa namanya Datang Kemudian menawarkan Ini loh Islam Sebetulnya Seperti ini Dengan Apa segala macam Konsep NII lah Menawarkan konsep NII Dan saya tertarik Tertarik Dan kebetulan Saya juga lagi ada Istilahnya ada Di titik nol Betul gitu kan Oke Dan saya tertarik Kemudian saya bergabung Hampir DNI itu hampir Tiga tahun Tiga tahun Hampir tiga tahun Di titik nol ini bro Pengertiannya apa Secara ekonomi Secara Secara Beragama Secara beragama Dan saya sendiri Menyadari Saya udah sholat aja Enggak Kuasa aja Enggak Oke Kemudian datang Teman Kemudian saya Dari situ udah mulai sholat lagi Udah mulai ngaji lagi Itu sampai Nah itu kan bagus tuh Bagus Udah mulai sholat Udah mulai ngaji tuh bagus tuh Bagus Apa yang membuat Tiba-tiba bom Kemudian kan Konsep NII itu sendiri Itu Konsepnya yang Saya tangkap ya Secara ringkas itu Iman hijrah jihad Imam hijrah jihad Iman Beriman kita kepada Allah Kepada Dan sebagainya macam Kemudian berhijrah Hijrah itu artinya Salah satunya Salah satu komponen hijrah itu adalah Kita pindah dari Kewarga negara Indonesia Ke NII Ke negara Islam Negara Islam Indonesia Di Indonesia juga Jadi tidak Jadi sudah bukan warga negara Indonesia Dianggapnya Brainwashnya begitu ya Berarti hukumnya hukum Hukum NII NII Oke Kemudian Jihad Jihad Nah di jihad inilah Saya agak Agak Kemudian Bertolak belakang lagi Dengan fikiran saya Karena di jihad ini Ternyata di NII sendiri Hari itu saya Ya cuman dijanjiin Tunggu perintah Tunggu perintah Nanti tunggu perintah Pimpinan Mungkin sampai sekarang Juga masih ada janji Mungkin juga Setiap pemilu Biasanya ada Tunggu perintah 2024 Mungkin ada ya Karena saya udah Gak tau sekarang Tapi feeling saya ada itu Di bagian jihad ini Ternyata Tidak ada jihad Tidak ada jihad itu Yang ada itu Kita setelah kita pindah Ke NII itu Setelah kita mengikuti Semua program NII itu Yang ada Kita hanya Zakat Kemudian Recruitment Merekruit orang Agar masuk NII Tidak ada jihad Atau belum ada Ya mereka bilang belum Belum Menunggu perintah Menunggu perintah Oke Sementara 2010 itu Kang Buku-buku jihad itu Banjir di Senin Negara media semuanya Banjir itu Media itu Media dari Irak Dari Afganistan Segala macam Itu saya baca semuanya Dan mereka memang Menulis buku itu Memang dari Medan Jihad Ya bahkan masuk ke sekolah-sekolah Ya mungkin Banjir sekali Bukunya banyak sekali Saya bahkan jualan buku hari itu Anda jualan buku juga Kadang saya kirim-kirim ke daerah Ke Riau Ke Medan Nah jihadnya itu Saya ketemunya disitu Setelah Dan Apa namanya Setelah kelihatan saya ngomong jihad Terus Jihad 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 Akhirnya saya diusir dari NII Anda diusir dari NII Karena Anda ngomong jihad Jihad Ya tidak Taat kepada pimpinan Harusnya kan nunggu aja gitu Akhirnya saya Lihat Youtube Bikin bom Lihat Youtube Bikin bom Sampai Berarti Anda belajar Bikin bom dari Youtube Iya bukan ini ya Bukan close the door ya Bukan Bukan Kita tidak pernah ngajarin bikin bom Dari Youtube Tidak Dari Youtube ya Saya gak bisa nanya nih Saya tadi mau nanya Nyarinya gimana gitu Emang di Youtube Gak dilarang Bukankah Waktu itu gak Waktu itu Kalau sekarang saya coba-coba itu Masih coba-coba sekarang Masihnya pengen tau Oh pengen tau ya Saya gak kanya Coba-coba sekarang gitu Tapi waktu itu Bagaimana aja Homemade Bom itu Homemade bom langsung keluar Langsung keluar Mau dari Ini pak Maaf Gak apa-apa Gak apa-apa Ini tidak meledak Ini tenang Begitu homemade bom itu Udah Langsung itu Dan apakah Untuk membuat itu Barang-barangnya tersedia gitu Di pasaran Sangat banyak Sangat tersedia Dan artinya Kalau sekarang orang Gak perlu belajar Youtube Tapi bisa diajarin dong Dari orang turun-temurun Turun-temurun Mengajarkannya Saya gak pernah juga sih Ngajarin ke orang Oke Berarti Anda lone wolf Lone wolf Jalan sendiri Oke Ada beberapa teman Yang dari NI itu Ikut keluar Kemudian ikut Ikut Membantu saya Membantu itu Hampir Selama 13 itu Hampir Selama 3 bulan itu Hampir 12 bom 12 bom Anda buat 12 bom Dan Oke Ini bikin bom ya Bikin bom ini Satu hal Sendiri Tapi Targetnya kenapa Ya kalau Target Seperti Misalkan Payab Karena memang Disini Masih tetap Kita Apa namanya Mindset Ideologi Masih tetap Nempel dari NI Itu yang anti-Pancasila Anti-demokrasi Dan segala macem Pak Yapto itu kan Bistilahnya Ormas Ya Ormas yang Kental banget Dengan nama Pancasila Sebetulnya Pembuatan bom buku itu Saya sebenarnya Belum ada Maksud untuk Membunuh hari itu Belum Belum ada maksud Untuk membunuh Hari itu saya membuat Apa namanya Mesiu Dengan tangan saya sendiri Racikan sendiri Kemudian ingin mencoba Ingin mencoba Semana Mesiu ini Kalau cuman sedikit aja Itu sering Sudah di rumah Saya ingin mencoba Agak banyak Kemudian Diberi kedap Supaya meledak Terus kata teman-teman Yaudah di diskotik Atau di tanah lapang Saya bilang Sama aja Kalau ketahuan Kita tangkep juga Nah kemudian Saya kotak hati Kotak hati Kayaknya saya bikin buku Dengan tujuan Ini karena Buku ini Empat-empatnya sama Jadi istilahnya Dan saya kirim itu Ketempat-tempat Seperti BNN Satu lagi BNN juga Bapak Goris Mere Saya mohon maaf Bapak Goris Mere Pada semua lah Saya mohon maaf Itu tempat-tempat itu Bakalan Keditek Sebetulnya gitu Dalam pikiran saya Itu bakal keditek Anda tahu itu bakal keditek Iya bakal keditek Kemudian kita nonton di tipik Kemudian kita lihat Oh segitu Karena tujuan yang lain saya itu Buat bom gereja Serpong itu Aslinya tujuannya untuk bom Serpong Tunggu sebentar Anda tuh bikin Anda bikin bom Aslinya untuk ngebom gereja di Serpong Iya Jadi yang lain itu Percobaan Iya Mau lihat seberapa ledakan Iya Betul Gitu Yang kebetulan Pak Dodi itu Ngebuka kan hari itu di tipik Ya memang kelihatan semana kan Artinya berhasil yang saya inginkan Tapi ya makan korban juga Tangan Pak Dodi putus ya Dalam kesempatan ini Kalau boleh saya minta maaf Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Memang atas kesalahan sikap dan Salah Faham ya Faham saya yang salah Tapi maaf nih Mas Pepi ini saya tanya dulu Ketika Anda Mau ngebom gereja di Serpong Atau Pak Dodi dan sebagainya Bukankah korbannya Bisa Orang muslim juga Iya Bisa Bisa kan Iya Dan hari itu kan Ada doktrin itu ya Gimana ya Untuk kepentingan Untuk kepentingan jihad Ya nanti mereka juga Kalau memang meninggal gitu Dibangkitkan lagi mereka Sesuai dengan amalan mereka Sementara kita itu dihitungnya Gak sengaja Padahal sebetulnya salah Itu secara terencana Dan memang sengaja saya buat Salahnya disitu saya Oke Berarti Anda nungguin Mau lihat di TV itu Ledakannya seperti apa Iya Oke dan Anda tertangkapnya pada saat Saya sudah pasang itu Bom gereja di Serpong itu Sudah selesai sekitar Satu minggu Sebelum tanggal Sembilan Hari Misa Saya Satu minggu Sebelum meledak Itu sudah dipasang alarm Satu minggu sebelum meledak Saya sudah berangkat ke Aceh Kemudian di Aceh Saya ditangkap Dua hari Sebelum Bom itu meledak Saya ditangkap Ada ditangkap Oke Dan itu ya sebenarnya Yang ketahuan itu Baru bom Serpong itu Bom buku sebelumnya Belum ketahuan Di proses penyidikan Baru ketahuan Nah itu berapa tahun Apanya Pak Tertangkap dengan Hukuman berapa tahun Saya Saya di Pondis 20 20 tahun Tapi Anda bebas di Bebas di Pondok Rajek Setelah Sebelumnya saya di Nusa Kambangan Selama 8 tahun Total-total Total 11,5 11,5 tahun Sekarang masih menjalani Masa Pembebasan bersyarat Pembebasan bersyarat Oke 11 tahun Oke Saya nanti balik ke Mas Pepi lagi nih Karena saya mau tahu Maksudnya apa yang membuat Anda sekarang Datang ke sini Terus mau minta maaf juga Terus bisa Tadi karena waktu Bang Pepi cerita bom tersebut meledak Maaf nih ya Saya ngeliat Bang Pepi Mata Anda tadi Kayak mau nangis gitu Maksudnya ketika Sebenarnya mau nangis Cuma memang air mata saya udah kering Sebenarnya nangis terus ya Tiap malam juga kan Kalau inget Betapa dosanya kita gitu kan Betapa salahnya kita Menyakiti orang lain lah Apalagi sekarang Begitu pulang Anak-anak sudah besar Gimana kalau itu terjadi Sama anak kita Gitu kan Terjadi sama orang tua kita Ya Allah Saya sebetulnya bukan orang yang setega itu Tapi memang Berarti artinya doktrin itu kuat sekali Kuat sekali Kuat Nah oke Nanti saya balik ke Bang Pepi Oke Mas Endro nih Tadi bicara doktrin itu kuat sekali Gimana caranya orang-orang yang biasa-biasa Yang Yang punya keluarga Punya anak dan sebagainya Bisa terdoktrin menjadi radikal Apa yang dijangkikan apa Jadi kalau Sesuai dengan apa yang saya alami ya Om ya Jadi Tidak ada manusia yang terakhir Langsung jadi teroris kan Iya betul Jadi ada proses disitu Jadi ada anak tangga yang memang harus Dinaiki satu persatu Jadi Kita dulu saya ya Pribadi dulu Ketika saya ikut pengajian Di daerah Bekasi Nah itu saya Sudah mulai Intoleran Oke Sikap-sikap itulah Yang membuat akhirnya saya Dari pengajian itu Saya naik lagi ke radikal Maaf ini karena pengajiannya Karena ustadnya atau karena apanya Karena ustad Pengajiannya Pengajiannya Berarti karena ada ustad yang Ada pemahaman Ada oknumnya disana Oke Ada oknumnya Jadi akhirnya saya Dapat pengajian-pengajian yang seperti itu Lalu naik lagi tingkatannya ke radikalisme Nah naik lagi ke terorisme Oke Apa stepnya anda pengajian Anda intoleran Menjadi teroris itu kan ada Ada tangga yang harus direwatin kan Apa Batasannya dari mana Jadi kalau Kalau pertama kita Saya kan Backgroundnya umum ya Jadi ketika kita Waktu ngaji Kita diajarkan Bahwa Kelompok lain ini salah Kita yang paling benar Ya oke Nah itu yang didokterin terus Setiap hari kita didokterin terus Terus akhirnya Ada juga Pengajian-pengajian internalnya juga ada Ya seperti itu kan Di tablet umum ya Nanti ketika kita sudah Begitu dalam Masuk ke pengajiannya Nanti kita diajak ke Pengajian internal Di rumah-rumah biasanya om Begitu Nah dari situlah Mulai tumbuh-tumbuh Akhirnya naik lagi ke Paham radikal Kita sudah mulai Merekrut orang Merekrut orang Mengajak orang Untuk ikut pengajian kita Oke Seperti itu Nah ketika sudah naik lagi Barulah nanti Ujungnya ke Ke aksi Ke aksi Terorisme Oke tapi Saya coba membantah ya Saya coba membantah Ketika Paham radikal ini masuk Atau ketika Misalnya dikatakan bahwa Intoleran Artinya kan bahwa Pihak anggota kami Yang benar Atau ajaran kami Yang benar Ajaran yang lain Salah Radikal ini kan Bukan hanya di agama ya Bisa radikal ini Bisa di segala hal Bahkan kalau radikal di agama Pun bukan hanya satu agama Ada semua agama Bisa radikal Tapi bukankah Seseorang ketika Menjadi radikal itu Maksudnya gini Apakah dia tidak melihat Nah ini saya pengen tahu nih Apa yang dimasukin ke otak Apakah dia tidak melihat Bahwa ada tetangganya Yang berbeda Tapi baik Tidak pernah membuat masalah Tidak pernah Apa itu tidak terlihat Hal seperti itu Tidak om Jadi kita membedakannya itu Ya karena Beda prinsip Beda jalan Walaupun dia baik Walaupun dia baik Walaupun dia tidak ada masalah Tidak ada masalah Walaupun dia pernah Nolong nyapa Betul Walaupun orang tua sendiri Walaupun orang tua sendiri Walaupun orang tua sendiri Itu Antarkau muslimin ya Ya apalagi kalau kita Non muslim kan Ya Seperti itu Walaupun orang tua sendiri Tukang cilok di SD negeri Itu kafir Kadang-kadang Betul Karena SD negeri Tukang ciloknya kafir Itu pemaham Itulah Karena dia SD negeri Kalau swasta mungkin belum kafir Pemahaman doktrin yang kami Terima kasih Seperti itu om Itu yang dimasukin Itu yang dimasukin Oke Sampai akhirnya menjadi aksi Menjadi aksi terorisme Terorisme Nah anda bisa tiba-tiba Ikut ke satu Lembaga yang besar sekali Itu gimana cilain Jadi awalnya 2013 Saya sudah mulai aktif pengajian Kebetulan saya tinggal di Bekasi om Jadi memang Kalau di Bekasi itu Memang wilayah merah Yang memang subur tempat-tempatnya Nah jadi kita sudah mulai aktif Punya komunitas Akhirnya banyak teman-teman Dari Bekasi itu Yang sudah berangkat ke Suria Nah akhirnya saya terkoneksi Dengan orang-orang yang sudah berangkat ke Suria Jadi teman-teman anda yang sudah ada di Suria Oke Akhirnya saya diberi tugas Untuk pendanaan Pendanaan Itu anda di Bayat atau gimana? Saya sudah Bayat Jadi saya Bayat itu Besuk ke Lapas Lusa Kambangan Besuk Aman Abdul Rahman langsung ya Di Bayat disana? Bayat disana Di Lapas Lusa Kambangan Waktu saya belum ketangkep ya Oke Jadi saya Bayat langsung sama Aman Abdul Rahman ya Bayat pada tahun 2014 Ketika ketilapan ISIS itu Lagi heboh-hebohnya Lagi heboh-hebohnya Seperti itu Jadi akhirnya saya diberi tugas oleh Amir ISIS Indonesia yang namanya Baharum Shah Nah diberi tugas untuk mapping pendanaan Aliran dana Aliran dana dari Suria ke Indonesia Oke Nah waktu itu tugas pertama saya Saya suruh kirim orang Untuk mengambil sebuah dana sebanyak 1,3 miliar ya Cash ya Dari Suria? Dari Suria Dari Suria Tapi waktu itu Apa namanya Ternyata kita ngambilnya di Turki Ngambilnya di Turki Jadi akhirnya saya kirim orang kesana Satu orang Saya kirim ke Turki Nah akhirnya uang tersebut Kita geser pakai Western Union Oke Oke Saya potong dulu ya Saya potong dulu Benar gak? Saya pengen tau benar Tidak Karena masyarakat juga banyak bertanya Benar gak? Bahwa ada oknum-oknum juga Misalnya sumbangan-sumbangan Dari beberapa masjid Yang akhirnya digunakan untuk hal tersebut Betul Betul Saya sebelum dulu dapat dana-dana besar Saya itu bikin bayi tulmal-bayi tulmal Itu di masjid-masjid Oh oke Saya kumpulkan dana-dana itu Untuk kebutuhan napitir-napitir yang masih merah Yang dilapas-lapas Yang masih radikal Jadi kebutuhan Keluarganya kita tanggung semuanya Dari tempat tinggalnya Dari biaya sekolahnya Dan itu dari masjid-masjid Dari umum Dari umum Dari umum Jadi kayak seperti open donasi lah Di media sosial juga banyak sih Banyak juga seperti itu Nah orang yang menyumbang itu gak tau kan? Rata-rata Ada yang tau? Ada yang tau ada yang gak Karena masjid-masjid tertentu Random lah Random berarti Random ya Oke oke Berarti kalau kita menyumbang Kita harus tau arahnya kemana ya? Betul Sekali om Ngeri sekarang Wah Dan itu cepat sekali Itu cepat sekali uangnya Betul Saya waktu itu 2016 ketangkep Saya dapet tugas waktu itu Ngebangun pesan tren di Poso Itu butuh biaya 300 jutaan ya Itu saya cuma main di media sosial Cuma hanya waktu 2 bulan saya sudah dapet Di media sosial Media sosial Oke bro Ini gue Ini media sosial Makanya Gue coba gue Gue Menekankan dulu sekali lagi ya Gue tau salah ya Jadi Anda itu Mas Bentar Anda itu bagian pendanaan ISIS Betul Di Indonesia Dan salah satu dananya dikumpulkan Dari masjid-masjid di Indonesia Iya betul Dan dari Suria Dari Suria Dari mana-mana Untuk mendanai Mendanai di Poso M.I.T. Di Poso Oke Oke Nah Dan akhirnya Anda tertangkap lah Gitu ya Intinya Nah Tapi kan Anda tadi mengatakan Bahwa Meradikalisasi seseorang itu Ada tangga-tangganya Betul Oke Benar gak Bahwa beritanya Kabarnya Bahwa Orang itu bisa dijadikan radikal Dalam waktu 5 menit Tergantung sih om Tergantung 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 Ada prosesnya lah Ada prosesnya Oke Dan Apakah jumlahnya banyak Di Indonesia saat ini Kalau untuk ISIS sendiri ya Itu Cukup banyak om Cukup banyak saat ini Cukup banyak saat ini Tapi kalau untuk total ya Perwilayah Sudah Sudah ada mereka Sudah ada Sudah ada sekolahnya Sudah ada Bahkan sudah ada pesantrennya ya Madrasahnya Oke Dan artinya memang sudah ada tujuan Apa yang akan dilakukan Sudah ada tujuannya Oke Baik Nah Menurut Mendro nih Apa yang paling Gampang diambil Dari seseorang Ketika dia dijadikan radikal Dari konsep apanya Kan kalau saya ngeliat Bahwa pendidikan Ada pendidikannya tinggi Beliau pendidikannya tinggi Bisa jadi radikal juga Kalau dari segi ekonomi Ada orang yang Bukan masalah ekonomi Bisa jadi radikal juga gitu Jadi Random Random om Jadi emang berawalnya Tadi memang dari Niat baik ya Pengen hijrah Pengen berbuat baik Pengen yang tadinya Yang acuh sama agama Akhirnya jadi Jadi taat kan Seperti itu kan Dari proses ini kan Baik Ketika kita akhirnya Awalnya baik prosesnya Betul Nah ketika kita Masuk ke tempat pengajian-pengajian Yang memang Terkoneksi dengan Orang-orang yang Radikal Akhirnya Mau tidak mau ya Kita dipupuk terus Setiap hari Artinya kalau begitu Saya bisa mengatakan Salah milih guru Salah milih tempat Salah milih pengajian Salah milih teman Sama kayak orang narkoba lah Intinya Wow Oke Oke Nah Balik Sorry Anda tertangkap 6 tahun ya 6 tahun 6 tahun 2 bulan 6 tahun 2 bulan Bebas di Nusa Kambangan Bebas bersyarat atau Bebas remisi Remisi Iya Oke Bebas remisi Nah Dan Mereka berdua ini Sekarang NKRI Makanya mereka bisa Datang kesini Dan cerita Supaya Ini berbagi pengalaman Supaya Adik-adik yang lihat Atau teman-teman Apiter yang ada disana Atau Karena banyak sekali nih Dari SMA juga sudah mulai Seperti ini gitu Maksudnya Nah yang membuat Mungkin Bang Pepi dulu Yang membuat Anda tiba-tiba Dari Situ berubah lagi Menjadi Wah ini kayaknya gue salah Apa mas? Yang pertama Saya Selama Di dalam Penjara itu Saya juga Melihat Sosok-sosok Saya dari luar Ini kan Lone love Kepada teman-teman saya itu Kita ini kok gak dipertemukan Sama para mujahid itu Yang berjuang itu Akhirnya masuk Dalam penjara Sebagian teman-teman Malah Bangga Oh ini ternyata Para mujahid itu Ternyata ada di penjara Semuanya gitu Kemudian bergaul 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 Dan ada beberapa yang Selama Kan pergaulannya Di dalam itu Dekat sekali ya Apapun kelihatan Cuman Gak bisa ngelari Kemana-mana Apa segala macem Ada yang tidak Srek lah Dari 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 beberapa Yang sudah kita anggap Ini ustad Ini apa Segala macem Ternyata kok Begini Berlakunya Berlakunya Tidak cocok Walaupun ya kita juga Gak ini-ini banget Dan Yang pertama itu Kemudian yang kedua Beberapa badan juga Dari pemerintah kan Melakukan Banyak pendekatan Seperti Densus BNPT Dan Dari TNI juga ada yang datang dulu Ke 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 kembang kuning gitu melakukan pendekatan kepada saya pendekatan secara? secara kekeluargaan kekeluargaan ngobrol apa segala macem yang ketiga ya munculnya ISIS itu munculnya ISIS itu menurut saya agak ini agak timpang kok semua di kafirkan itu mulai berpikir tapi apa bedanya dengan yang anda lakukan dulu? bukan yang hampir sama berbeda kan karena dulu kita masih hormat sama sama apa namanya saya Aiman Azza Wahiri misalkan kepada peminan Al-Qaeda kepada orang-orang yang berjihad dimana-mana kita kan masih ada hormatnya kepada para ulama kita juga masih ada hormat kalau ini yang saya katakan itu tukang cilok di SDN Negeri itu udah kafir itu gak masuk ke pemikiran anda? gak masuk kemudian saya baca lagi oh ternyata ini bukan yang saya inginkan dari dulu sebenernya gitu kan ya dari luar banyak pembinaan dari lapas juga saya ikutin saya ikut membati kemudian saya juga gak bisa lepas dari ini timnas timnas sepak bola sama Persib itu dua saya gak bisa lepas ya sedikit-sedikit Indonesia Raya kan masih netes-netes kalau menang kalau menang di Indonesia itu juga saya gak bisa lepas walaupun udah di dalam walaupun orang kemudian satu lagi rokok rokok? ya gak bisa lepas dari rokok ya gak bisa lepas dari rokok dan karena saya merokok saya ditinggalin sama orang-orang anti rokok itu gitu gak pepimel lah udah apalah gitu rokok ya ahli hisap lah udah lah gak usah bisa diharapin akhirnya saya dilepas saya lepas sendiri juga tapi alhamdulillah alhamdulillah semua itu ya kita kembalikan kepada mungkin ini hidayah dari Allah SWT dan mungkin insya Allah ya saya tidak akan mengalahginya dan mudah-mudahan tidak terulang kepada orang lain saya merasa sangat bersalah sekali nah tadi mas Papi bilang mau minta maaf tuh pada siapa? pada semuanya Pak SBY juga pernah saya kirim dua kali boom ya pemeranjau di ya antara jalan TKS ke Cibubur dua kali yang satu gak ada gak meledak yang satu meledak di kota wisata kalau gak salah diledakkan di kota wisata Ahmad Dhani juga kalau Ahmad Dhani pada saat itu kenapa? karena hari itu mas Dhani itu lagi kenceng-kencengnya bahwa beliau itu keturunan Yahudi jadi memang bukan mas Dhani yang ingin disantrim Yahudinya itulah yang ingin hantrim itu ya gitu memang kebetulan ya model-model itu juga lah biar viral gitu dan memang berhasil berhasil oke dan sekarang Anda mau minta maaf pada mereka semua intinya? ya kalau boleh saya minta maaf saya minta maaf oke oke mas tapi saya coba balik dulu ke saya belum selesai dengan mas Preppy ini mas Endro bukankah di dalam penjara itu malah orang bisa menjadi teroris? sejak kejadian kerusuhan Mako Brimob jadi format di lapas itu dirubah om jadi khususnya misalnya kambangan ya disana tuh ada tiga apa tiga tempat yang paling tinggi itu SMS Super Maximum Security jadi Super Maximum Security ini untuk orang-orang yang tidak mau NKRI tidak mau NKRI teroris yang tidak mau NKRI ditaruh diletakkan disitu kalau dulu kan digabung nah itu dia masalahnya berbaur kan jadi siapa aja bisa direkrut semenjak kejadian Mako formatnya dirubah jadi ditempatkan di Super Maximum Security itu ada tiga lapas disana lapas karang anyer pasir putih dan batu jadi terpecah terpecah jadi memang hanya yang merah-merah saja yang merah-merah ada disana itu ada treatmentnya juga ada assessment disana ketika dia mau ikut program nanti turun ke lapas Maximum Security oke ketika dia ada keinginan untuk NKRI atau mau diajak berdialog atau mau berkomunikasi nah nanti dia turun ke Maximum Security nah ketika sudah di Maximum Security sudah bisa bergaul berbaur berkomunikasi dan sudah ikrar nanti dia bisa turun ke Medium Security dia bisa berbaur dengan napi-napi lainnya bisa bersosialisasi sebenarnya kalau kita ngeliat bahwa sebenarnya kalau kita ngeliat bahwa negara kita ini masih sangat mempedulikan rakyatnya ya satu-satu oh sangat sekali om untuk masalah teroris ini di Indonesia ini sangat iya kan maksudnya masih dicoba untuk dirangkul kan intinya kan dicoba untuk dirangkul iya 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 kita kan juga saya juga pernah juga ketemu apa narapidana luar negeri juga ya teroris ya dari Singapura dari Uyghur ya mereka cerita disana ketat ya untuk ibadah aja sulit iya makanya kalau disini malah justru kita dipasilitasi dikasih Al-Quran dikasih baju kokoh sejadah seperti itu iya dan dirangkul dirangkul tapi benar tidak bahwa kalau misalnya ada juga yang bisa mengontrol keadaan di luar dari dalam penjara teroris sebelum adanya super maximum security memang seperti itu contohnya pasca bom Tamrin itu memang operatornya dari Nusa Kambangan ya bom Tamrin itu operatornya dari Nusa Kambangan ya operatornya dari Nusa Kambangan jadi memang bebas waktu itu ya oke jadi ya sekarang Alhamdulillah ya sudah berubah berarti pakai handphone ya ya seperti itu loh oke 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 tapi mungkin Mas Endro nah yang membuat Anda terus berubah apa? literasi literasi ya karena dari awal juga saya masuk karena literasi juga ya awalnya waktu itu ketika saya saya kan ponis 6 tahun ya jalan 3 tahun tuh saya masih masih keras om jadi saya dioper ke dari Mako Brimob saya waktu itu di Mako Brimob 1 tahun 6 bulan itu masih keras masih masih ini lah masih langsung dioper lagi langsung dioper lagi kelapa serang justru makin tambah keras disana karena ketemu Napiter lagi ada dua yang satu pemahaman kan satu pemahaman jadi ada temen ya sampai disana ya kita operator juga ngendaliin pendanaan juga dari Suria Anda di penjara bisa ngendaliin pendanaan teroris ya dari penjara dari Suria itu yang waktu itu yang hampir 7 miliar itu ya nah jadi pas kekerusuhan Mako 2018 akhirnya orang-orang yang tidak mau ikut program di lapas-lapas darat dilempar ke High Risk yang super masing Anda masuk termasuk saya Anda masuk ke sana akhirnya 7 miliar hilang 7 miliar hilang oke Anda masuk ke sana nah disana apa yang berubah Anda apa jadi konsepnya kan disana tuh waktu itu one man one cell jadi saya ditempatkan satu cell satu orang dengan tiga CCTV 24 jam jadi hanya dua bulan sekali saya bisa melihat matahari ya dengan waktu 15 menit nah akhirnya banyak teman-teman yang yang berdiskusi Suria katanya tapi Anda boleh keluar ketemu dengan orang enggak boleh jadi kita diskusinya dengan siapa teriak jadi kan cell itu kan kotak-kotak gitu ya jadi kita tidak tahu lawan bisa cuma suara aja cuma suara aja cuma suara aja jadi misalnya wah ini ada si Fulan sudah NKRI bagaimana hukumnya Ustadz gitu kan oke akhirnya dari situlah mulai perdebatan pro kontra kenapa Anda tidak tambah marah ketika Anda di cell satu tempat kecil seperti itu lumpuh wah lumpuh lupa SIP-nya kan rantai apa semuanya ya kalau di keduarnya pakai di rantai apa mata ditutup oke gak mungkin lah gak bisa gak bisa bergerak bukan maksudnya kenapa tidak tambah marah secara emosional ya tidak menyelesaikan masalah juga gak menyelesaikan masalah juga betul oke dan Anda akhirnya saya menjalani akhirnya saya mulai masa pencarian ketika ada teman-teman saya yang di hiker disini banyak yang ikrar NKRI oke nah mulailah akhirnya banyak teman-teman akhirnya pro kontra disitu nah dari situlah akhirnya ya saya mulai mau mempelajari lagi tapi tau dari mana ketika seseorang ikrar NKRI dia benar-benar ikrar NKRI atau cuman gara-gara dia bisa lepas dari karena gini om di pemahaman kami dulu ISIS ketika sudah orang sudah NKRI itu sudah pasti di kafir murt di vonis kafir oh artinya ketika Anda mengatakan NKRI itu sudah pasti di vonis kafir jadi konsekuensi betul pilihan jadi konsekuensinya bukan hanya pada kami tapi kepada keluarga kami juga memang dulu saya pribadi kita semua keluarga mana nih istri dan anak-anak oke jadi kan kita dulu satu kelompok itu memang didanai sama jaringan seperti tempat tinggal jaringan ini ISIS jaringan ISIS ya ketika kami di penjara yang biaya kami itu ada jaringan di luar tetap di biaya oleh ISIS tetap di biaya oleh ISIS asal jangan NKRI asal jangan NKRI oke betul nah jadi dampaknya juga sampai ke istri dan keluarga-keluar kami juga seperti itu itu pilihan jadi ketika Anda mengatakan NKRI Anda jadi musuhnya ISIS betul sekali secara otomatis apakah Anda di target pernah tapi sudah tertangkap orangnya berarti orang-orang yang NKRI di target juga sama mereka maksudnya mungkin yang yang vokal mungkin yang vokal ya yang vokal oke nah Anda bicara kayak begini gak takut sekarang Anda bicara begini gak takut kalau Anda di target oleh ISIS gimana sekarang ya tidak masalah sih ini kan pilihan dulu aja kan kita karena kesesatan aja kita berani kok mengorbankan harta dan nyamanya oke literasi apa yang merubah Anda waktu itu ada sebuah kisah ya jadi ada seorang Raja Najasi itu Raja Najasi jadi ada di jaman Rasulullah ketika sahabat itu disuruh hijrah nah disuruh lah ke Raja Najasi Raja Najasi tersebut adalah Raja Nasrani nah singkat cerita Raja Najasi tersebut akhirnya meninggal nah akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk mensolatkannya artinya Rasulullah tidak mengkafirkan Raja Najasi tersebut walaupun Raja Najasi tersebut tidak berhukum dengan hukum-hukum Islam sudah masuk Islam tapi tidak berhukum dengan hukum-hukum Islam nah dari situ akhirnya banyak saya menerima masukan kan jadi dari pintu itu banyak teman-teman yang tersadarkan dengan kisah tersebut seperti itu akhirnya saya minta buku minta bacaan-bacaan bacaannya apa ya dari lapas random lah berapa lama itu hampir satu tahun setengah om sampai saya ke Nusa Kambangan saya ikrar NKR itu di Nusa Kambangan om tanggal 28 bulan 8 2018 2018 saya pegang bendera merah putih bergetar juga itu gimana saya saya seumur-umur ya om saya bismillah istri saya belum tahu waktu itu saya bilang saya pasti saya akan jelaskan nanti bismillah saya ikrar NKRI bertiga sama nabritter lainnya saya yang megang bendera akhirnya ya agak tersentuh juga waktu itu lu cerita gini aja pengen ku air mata tadi barusan tersentuh saya itu pertama kalinya saya lakukan om ya ya akhirnya saya ikrar bismillah sampai sekarang Alhamdulillah dan istri istri akhirnya ketika saya baru turun ke lapas medium saya baru bisa telepon dan saya jelaskan kenapa saya NKRI dan Alhamdulillah istri saya menerima istri menerima Alhamdulillah tidak ada yang tidak mungkin tidak mungkin tapi oke ini gue banyak sekali pertanyaan sebenarnya masyarakat gimana menerima kalian tuh gimana kan ada yang tahu dong tetangga tahu ya karena dibantu juga sih pak dibantu dari pihak bapas pihak dan segala macam ya kita bisa integrasi sama mereka oke oke nah menurut dulu nih sekarang kita di Indonesia masih banyak artinya masih banyak ya dan anak-anak buddha bisa terpapar juga artinya kan kalau punya pesan buat mereka apa karena mereka punya ideologi yang yang kuat kan gimana kita bisa ngasih tahu mereka bahwa itu salah itu gimana caranya saya bisa ngomong panjang lebar saya bisa berpuisi saya bisa bercerita tapi saya tidak pernah mengalami yang teman-teman alamin jadi omongan saya akan sangat berbeda dengan omongan Pepi dan Hendro jadi kalau Islam ini sebuah bangunan ada sholat ada zakat ada tiang ada apa namanya ada sholat berjamaah ada hidup bertetangga dan segala macam itu dihimpun di sebuah bangunan atapnya itu jihad atapnya itu jihad ini ya kita lihat sendirilah gitu bagaimana kondisi kondisi agama di kita gitu kan makanya saya salut itu sama sekarang ini kalau saya perhatikan NU sama Muhammadiyah itu dari dulu kenapa ya itu masalah kunut gak selesai-selesai padahal masalah yang lain banyak gitu kan tapi ya ya itu saja disitu saja berhenti sudah masalah kunut aja dari dulu sampai sekarang makalah kunut saja artinya begini kesalahan orang-orang seperti saya itu tiang cuman bambu kemudian apa namanya dindingnya cuman bilik apa segala macam dan ini berusaha dianyam oleh orang tua kita ulama pemerintahan segala macam tokoh-tokoh berusaha dianyam untuk menjadi sebuah bangunan datanglah orang kayak saya ini ingin mendirikan jihad itu dicor gitu beton gitu amruk bawahnya gitu maksudnya ya harus harus banyak mendekati ulama harus banyak mendekati tokoh yang dikenal dan saya rasa tidak ada satupun negara yang berhasil dan baik melakukan hal tersebut gitu kan harus ya yang paling yang paling salah itu kita setelah datang apa namanya doktrin-doktrin itu kita merasa paling benar oke baik kalau misalnya sekarang ada anak muda anak SMA atau kuliah ketika dia terus ke pengajian atau dia dapat teman-teman yang ngobrol dan sebagainya apa bentengnya apa dulu ya harus berkomunikasi dengan orang tua harus berkomunikasi dengan misalkan kalau ada ustad di RT itu yang harus berkomunikasi dengan ustad yang lebih dikenal maksudnya kan tidak gampang menerima dari orang yang baru dikenal artinya baru dikenal secara akhlaknya secara adabnya cuman kalau tampilan tampilan mungkin dia memberikan ceramah mungkin karena baru kenal kemudian hebat oke lah bisa diterima tapi ya harus harus banyak bertanya kepada orang tua komunikasi dengan orang tua komunikasi dengan jadi orang tua juga jadi kunci iya orang tua pun jadi kunci saya kalau kalau tidak ada Alhamdulillah kalau perhatian orang tua sama saya itu baik ibu mertua baik ibu sendiri bapak itu selama saya di dalam itu juga faktor yang sangat besar merubah saya oke dan kalau mas Andrew sendiri apakah pada saat itu komunikasi dengan orang tua atau gak? gak tau gak tau gak tau jadi saya dulu kenanya ya memang dari media sosial juga awalnya dari medsos jadi akhirnya lu cari-cari lagi di tempat-tempat pengajian sekitar tempat tinggal ya makanya kan kalau himbawan sekarang ini kepada anak-anak muda ini ketika memang pengen berubah ya artinya lebih hati-hati lagi untuk media sosial ya sekarang banyak tersebar juga narasi-narasi kebencian om jadi memang sangat mudah didapat di media sosial tersebut ya terpapar seperti itu jika memang ada hal-hal yang seperti itu yang mengajarkan narasi kebencian makanya di cross-check lagi atau mungkin bisa orang tuanya memonitor ya apa apa namanya dia dapat ngaji di mana apa perubahan seperti apa dan kelihatan kan perubahan itu harusnya pasti kelihatan om kelihatan ya kelihatan pasti kelihatan seperti itu berarti di medsos itu seksi sekali ya serba seksi semuanya bahan-bahan itu seksi sekali ada semua om dan orang bisa terpengaruh hanya dengan melihat media sosial melihat membanca menonton langsung jadi jadi kalau dulu kan masih konfesional kita masih talim ya ketemu ustaz sekarang hanya dengan modal handphone sudah bisa jadi kita gak usah ketemu orang ya sekarang dengerin doang aja baca aja dan update-nya luar biasa 24 jam informasi dari luar sana update-nya dan disitu udah terjemahan di Indonesia semua sudah terjemahan di Indonesia ini update dari sana berarti oke diterjemahkan di Indonesia sudah terjemahan di Indonesia ini kita belum bicara whatsapp group telegram dan sebagainya grup-grup itu ada lagi oke nah tapi gimana anak-anak muda ini gimana supaya gak masuk ke sana ini gimana ya inilah narasi-narasi kebencian ini harusnya ya kontr-narasi 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 kan berarti kan harus orang-orang seperti kita yang mengontr-narasi betul sekali ini salah satu kan jadi artinya sulit juga sih membendung media sosial ya karena memang ketika mereka sudah di-teleng hidup lagi hidup lagi apalagi sekarang apalagi di telegram ya telegram itu luar biasa wah itu kan luar biasa itu syukur-syukur saya berdua dibikinin podcast sama Kang Deddy ya kan makanya kan kontra-narasi kontra-narasi kan sebentar ya kan dan 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 tadi menarik banget katanya Hendro kelihatan perubahan sifat dan sikapnya berarti orang tua harusnya harusnya tahu harusnya paham kenapa orang tua lu gak tahu karena kan waktu itu kan orang tua kerja oh iya ibu saya di kampung di Padang waktu itu jadi orang tua saya kerja yang laki-laki yang ayah ya jadi ya gak terkontrol bro sorry nih gue nanya ya pada saat lu melakukan itu ya kalau Bang Pepe kan lone wolf ya melakuin sendiri tapi pada saat lu melakukan itu apakah ada rasa sorry keren merasa diatas kebenaran om merasa diatas kebenaran oke itu yang yang saya rasakan waktu itu jadi yang lain itu salah semua ya jadi keren kan jadi paling benar jadi paling benar itu yang membuat ya akhirnya ya saya terlibat jauh karena saya merasa diatas kebenaran apa yang saya lakukan adalah sebuah perbuatan amal ibadah itu doktrinnya itu doktrinnya dan sekarang ketika menjadi masyarakat sipil biasa di tengah-tengah masyarakat lagi dan sebagainya gimana kalau lu ngeliat Indonesia sekarang maksudnya tetangga ada yang mungkin kristiani ada yang hindu ada yang buddha saya kalau ingat flashback masa lalu jadi malu om jadi memang karena satu karena pemahaman ya dapat ternyata ya luar biasa ketika saya waktu itu pernah ada napitir yang bebas ya kita akomodir juga kan itu luar biasa warga setempat itu ya apa mendampingi menerima warga menerima betul sekali jadi merasa akhirnya sangat bersalah rasa salah itu semakin besar seperti itu ya karena warga menerima kembali masyarakat menerima kembali oke nah rencananya apa sekarang setelah ini apa rencananya saya memang gue rasa lu punya anda berdua kan punya ilmu-ilmu yang sebenarnya bisa digunakan gitu sebenarnya kalau saya sih aktif di sebuah yayasan ya jadi komunitas napitir juga saya ternak puyuh ternak puyuh sama teman-teman napitir di Bekasi ternak burung puyuh itu kan untuk usaha tapi kalau untuk ini untuk memaparkan masukan-masukan apa yang dilakukan jadi salah satu program di yayasan kita itu memang kita kerjasama sama MOU sama Dirjen PAS ya jadi kita saya satu minggu lalu masuk ke Lepas Nusa Kambangan jadi empat lapas saya masukin saya ketemu napitir-napitir yang masih merah saya saya silaturahmi ya sifatnya silaturahmi bukan mengajak ya jadi kita menceritakan bagaimana perubahannya seperti itu itu pasti ada perlawanan dong itu yang yang mau berkomunikasi yang mau berkomunikasi yang mau berkomunikasi poinnya disitu kan disana ada pamongnya ya oke jadi kita komunikasikan dulu dengan pamongnya siapa yang mau berkomunikasi ya kita komunikasi kalau gak jadi debat doang ya betul sekali yang mau berkomunikasi itu poinnya jadi lu sekarang melakukan hal tersebut oke kalau memperni gimana saya masih baru lima bulan saya kalau saya paling nulis lah nulis karena saya memang penulis media wartawan insyaallah ya 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 jadi intinya nih ini teman-teman yang luar biasa kalau kita ngeliat ke belakang gak akan pernah selesai nih kalau kita ngeliat dosa orang ke belakang gak akan pernah selesai kalau saya ngeliat bahwa setiap manusia tuh pasti punya dosanya sendiri-sendiri lah kalau kita cari-cari pasti ada dosanya tapi kan yang kita liat bukan disana yang kita liatkan justru dari sini ke depannya bisa seperti apa gitu karena karena buat saya Indonesia nih buat saya pribadi ya saya tuh lahir di keluarga yang aneh mas saya tuh lahir di keluarga yang aneh karena ibu saya tuh turunan Cina ayah saya tuh pribumi jadi jadi di dua itu saja sudah berbeda gitu nah pada saat itu nenek saya muslim ayah saya katolik ibu saya muda jadi jadi saya tuh ngalamin ada keluarga Chinese ada keluarga pribumi jaman itu kan sebutannya pribumi ya ada keluarga Chinese ada keluarga pribumi ada patung Buddha kalau Natal ada pohon Natal gitu kalau Lebaran makan tupat bareng-bareng gitu itu kalau saya liat dulu seperti itu saya liat kayaknya pelangi tuh kalau warnanya satu gak indah kayaknya pelangi tuh warnanya beda-beda makanya indah dan kuncinya kan selama kita gak kalau buat saya kuncinya adalah selama kita gak mengganggu dan tidak diganggu lah intinya kenapa enggak gitu kan kita bisa bersatu kok sebenarnya karena saya merasakan itu di keluarga saya sendiri beda semua patung Buddha-nya disini disini ada patung beda semua saya lahir di keluarga yang seperti itu jadi akhirnya buat saya merasa bahwa justru yang membuat Indonesia jadi Indonesia itu ya karena seperti ini beragam nah kemarin saya bahkan dari saya dari mana saya lupa saya di di London kalau gak salah itu ada tempat ibadah tempat ibadah dan tempat ibadahnya saya foto sampai tempat ibadahnya gini multi religions multi religions pokoknya tempat ibadah untuk berbeda agama disitu jadi kalau kita masuk ke ruangan itu ruangan yang satu cuman tempat ibadahnya beda-beda tempat ibadahnya beda-beda dan itu ketika saya foto gitu saya foto itu saya mikir ini kalau di bandara Indonesia ada ribut gak ya tapi di luar sudah melakukan hal seperti itu gitu maksudnya untuk jadi satu gitu kalau saya rasa disini bukan salah agamanya bukan salah bukan salah agamanya karena agama itu gak salah agama itu gak salah gak bisa kita nyalakan agamanya gak ada agama yang salah menurut saya kan disini kan sebenarnya ada kepentingan orang dengan kepentingan tertentu membawa paham tertentu untuk merusak agamanya itu sendiri menurut saya dan teman-teman ini luar biasa karena 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 kita bisa belajar banyak dari mereka kalau dari pembicaraan ini kan bisa dikatakan bahwa paham radikalisme itu lebih berbahaya dibandingkan bomnya sendiri gitu karena paham yang tersebar kemana-mana itu kan pahamnya dan saya rasa kalau kalian mulai gitu atau ada anak muda yang mulai seperti itu tadi benar kata Pak Pepi coba lihat orang tua kalian gitu coba lihat keluarga kalian gitu coba bayangkan gimana orang tua kalian merasakan apa yang kalian lakukan itu nanti seperti apa gitu dan dan tadi Mas Pepi bilang kalau bom itu meledak di BSD hancur serpong serpong di N menurut saksi ahli waktu itu dan untuknya itu gak terjadi Alhamdulillah dan untuknya itu saya juga di N kalau gak keburu tobat ya gak keburu tobat ya tapi mungkin pertanyaan terakhir Mas ya pertanyaan terakhir buat Mas Pepi sama Mas Hendro apakah kalian lebih bahagia saat ini nah itu yang paling penting gimana Mas Hendro Mas Pepi Mas Pepi dulu deh oh iya lebih bahagia sekarang saat lebih bahagia saat ini ya memang satu sisi ketika saya masih fresh ya masih bulan oh dia udah lama satu sisi memang saya melihat awal-awal ya memang saya udah gak ada masa depan lagi tapi begitu saya melihat anak oh ternyata masa depan saya ada di anak-anak saya ada masih ada walaupun bukan punya saya masa depannya tapi itu masa depan anak saya saya harus berusaha tapi masa depan anak itu kan usaha iya betul kebahagiaan lihat anak-anak jadi itu kan semua masa depan ada anak yang dari lahir gak pernah kelihatan oh ada yang ada saya ketangkep istri hamil 9 bulan oh umurnya berapa sekarang sekarang kelas 6 SD ada juga yang dari Nusa Kambangan satu saya dapet juga umurnya 5 tahun sekarang hari ini nih ulang tahun oh hari ini ulang tahun oke oke kalau mas gimana iya lebih bahagia dulu saya merasa melihat orang itu benci melihat orang itu benci ada kebencian melihat polisi TNI aparatur sipil negara sekolah-sekolah pemerintah ya kan tapi dengan perubahan yang saat ini alhamdulillah saya lebih terbuka lebih lebih bisa menerima lebih menerima kan jadi lebih bergaul lebih bergaul jadi lebih bergaul dulu bawaannya beda beda ya emosi dulu emosi ya tapi sebenarnya kalau menurut saya begini kalau misalnya kalian ada ada hal yang di pemerintah kalian tidak suka kalau saya pribadi walaupun saya sekarang ada di TNI kalau saya pribadi sekarang mengatakan kalau mau kritik boleh kok saya juga sering kritik saya juga sering kritik apalagi youtube saya isinya oh banyak sekali kritikan untuk pemerintah banyak sekali tapi kan dari kadang-kadang kritik kita didengarkan juga kalau banyak yang mengkritik pasti didengarkan tapi kan yang terjadi kan kritikan yang didengarkan tapi kalau kekerasan yang dirugikan itu sebenarnya bukan targetnya tapi banyak sekali yang dirugikan orang-orang yang gak tahu apa-apa jadi dirugikan sekali tapi saya senang sekali ketemu teman-teman berdua ini karena saya belajar banyak hari ini saya belajar banyak nanti saya coba cari masih ada gak tuh di youtube tuh kalau ada di youtube kayaknya harus dibuang tuh dari youtube Indonesia tuh karena bahaya orang bisa belajar dari youtube tapi thank you ya terima kasih udah datang terima kasih udah datang selamat datang kembali KNK RI dan Pancasila dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di depan saya ini justru bisa mengajarkan teman-teman semuanya anak-anak muda milenial belajar gitu yuk bangun Indonesia bersama yuk jadikan Indonesia itu negara yang maju kalau kita udah negara berkembang jadikan negara yang maju anda tahu gak saya baru pulang dari London di London itu sekarang lagi pemanas aja susah bro beli makanan aja susah homeless udah mulai banyak karena inflasi yang tinggi dan sebagainya Indonesia bisa ngelewatin itu ternyata dan itu luar biasa Indonesia bisa ngelewatin itu saya baru pulang di London dan kejadian di London itu seperti itu sekarang saya gak bohong silahkan kesana silahkan cari beritanya dan Indonesia kuat bisa bertahan seperti itu kan kita katakan tongkat ditanam aja ada hasilnya jadi kita beruntung tinggal di Indonesia beruntung dipayungi oleh Pancasila dan NKRI jaga terus Pancasila dan NKRI let's close this 5 4 3 2 1 and close the door selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati